Hai sahabat Ayu, kita jumpa lagi di part kedua atau bagian kedua A Journey of Self-Discovery masih bersama narasumber yaitu Michelle Chayadikarta dan Coach Naser melalui training Kamino Ken yang memasuki minggu ketiga dan minggu keempat. Tantangan apa yang ditemui oleh Michelle kali ini dan kita akan lihat di akhir program ini bagaimana Michelle menyelesaikan seluruh tantangannya dan Michelle memulai babak hidup baru dengan lebih baik tentunya. Yuk kita saksikan bersama dan segera kita ketemui keduanya. Sekarang kita akan lihat bersama apa yang dilakukan kepada Michelle pada minggu ketiga dan minggu keempat. Ini menjelang 28 hari selesai trainingnya. Kita lihat bersama video kedua ini untuk minggu ketiga dan minggu keempat. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih semuanya. Tadi terlihat ya Mitch bagaimana ada six hour stand ya berdiri selama enam jam. Kita ngobrol nih Mitch kemudian ada body wrap lalu yang terakhir ada the walk. Nah kelihatannya jalannya juga cukup melelahkan nih walaupun Michelle didampingi ya dengan seseorang di belakang Michelle. Boleh cerita Mitch pengalamannya dari tiga kegiatan terakhir yang dilakukan pada minggu ketiga dan minggu keempat? Ya jadi six hour standing meditation saya dan Coach Nasser ke Sidemen. Dan ini kita mulai dari pukul jam delapan pagi. Saya harus meditasi berdiri untuk enam jam. Itu gak boleh bergerak ya Mitch? Gak bisa. Saya cuma bergerak waktu itu karena masih pagi-pagi sekali di sana sejuk. Saya pakai sweater dan di jam ketiga saya copot sweater. Itu aja. Tetapi selebihnya seperti di foto. Jadi saya tidak bisa bergerak kaki kalau mungkin hidungnya gatel sedikit ya boleh gitu. Tetapi selain itu kita tidak bisa menggerakkan yang lain-lainnya. Susah sekali ya karena saya orang yang gak bisa diem. Sama Mitch saya juga gak bisa diem. Ini harus diem enam jam ya Mitch ya. Jadi benar-benar harus benar-benar calm untuk melakukan ini. Dan waktu saya melakukan ini saya banyak refleksi diri, refleksi mengenai hidup. Introspeksi lah mengenai hidup, mengenai diri sendiri. Banyak flashbacks dari yang dulu dan lain-lain. Saya juga jadi mensyukuri hidup juga. Jadi, I mean, kalau lihat dari fotonya, it's beautiful out there. Maksudnya kadang-kadang kita tuh sangat sibuk dalam kehidupan. We don't appreciate the small things in life. We don't appreciate seperti langit biru atau hijau, the scenery hijau-hijau seperti itu. It's appreciating how, you know, it's amazing, it's beautiful and how beautiful life is. Jadi, saya sebenarnya waktu standing meditation lebih banyak untuk grateful ya. Lebih banyak gratefulnya bahwa my life is amazing, I am amazing, I am, you know, I am loved, I am. Saya harus mencintai diri saya sendiri karena saya sangat, I am enough, I am worthy. Jadi, banyak-banyak insight kepada diri sendiri. Ini kalau kita lihat dari batu-batu yang ada di bawah, itu adalah energy circle. Yang mungkin, Coach, would you like to explain about the energy circle? Ya, energy circle nih. Apa maksudnya nih, Coach? Ya, to explain this, I have to tell you the background of the meditation. This standing tree meditation is a Chinese way of meditation. It's called shang shuan meditation. And this, they actually, in the advanced level, they do this energy circle and put an apple inside of the circle. And after the meditation, your energy must be able to dry the apple. So, but that's an advanced level. This energy circle, what they do around you, should show your mental field and your subconscious mind that you are actually, your energy and your aura goes until this area and you have influence until this area and you cannot step out of this area or move in this area because your energy is spreading until this area out. So, this is the way where your energy is circulating around this area. That's why they create this energy circle. And when the body is dying, we say, when the physical area is dying, the mind is starting walking. That's why the masters go inside the forest. That's why they go inside the mountains to empty their mind because there's no information. There's an information poverty. And that gives the mind the opportunity to recover because we have in these nowadays so much information coming in, coming in, coming in through our mobile phone, WhatsApp, Instagram, email, and everyday information. That's why they go and sit on a river or they go in the mountains or go in the forest only to empty their mind and bringing the energy level back aligned. But this can only happen when the physical area is dying so that the mind can start walking. Nah, sahabat semua di antara kesibukan kita setiap hari begitu banyak menerima informasi dalam kehidupan kita kadang-kadang kita perlu untuk mengosongkan pikiran kita sejenak agar kita bisa berpikir jernih, berpikir clear seperti juga yang dirasakan Michelle ketika melalui training daripada six hour standing atau standing meditation ini. Nah, next kita akan lihat, nah ini, ini apalagi Mitz kalau tadi harus berdiri diam, ini betul-betul tubuhnya dibalut dan sama sekali tidak bisa bergerak. Ya, jadi ini namanya body wrap. Ini juga nanti saya akan berikan kesempatan untuk coach explain why he did this to me. Tetapi karena saya ada claustrophobia. Jadi, ini sesuatu yang pastinya waktu saya bisa dilihat di video tadi juga terus juga di foto ini bahwa I was very scared. Ini saya takut sekali dan saya benar-benar ini kalau kita lihat dari fotonya coach lagi di sebelah saya. Ada satu waktu beliau berdiri dan jalan sedikit aja, jangan aja gak nyampe semeter, saya tuh sampai teriakannya stop, don't leave me, don't leave me. Karena saya tuh ngerasa kayak dengan dia ada di situ membantu saya. Tetapi sebenarnya apa yang saya lupa adalah sebenarnya I was supposed to help myself. Harus menolong diri sendiri ya, bukan orang lain yang menolong kita ya Mitz. Harus bisa, ya. Jadi kalau kita, waktu saya melakukan ini, saya panik sekali panik. Ini ya seperti dilihat di video, saya nangis, ada teriak-teriaknya. Itu, it was very overwhelming buat saya. Dan ini, jadi teman-teman juga tahu, ini cuma 16 menit tapi rasanya berhari-hari. Cuma 16 menit sebenarnya. Tetapi, waktu... Saya juga, I realize setelah beberapa menit bahwa The only way I can get out of this is to stay calm. Karena waktu saya panik, waktu saya nangis, saya berjerit-jerit, saya gak bisa mikir. Saya gak bisa mikir, oke gue akan keluar dari sini ke bagaimana. Jadi, waktu saya tutup mata, saya nafas, meskipun udah mulai mati rasa ini karena ini sangat ketat sekali ya. Pokoknya saya coba untuk, oke, apa yang diajarkan, apa yang saya lakukan. Jadi, aku balik ke to the mind. Jadi, oke, saya call, I stay calm, and I just keep breathing. Nah, itu dimana setelah itu coach meng-guide saya untuk keluar dari situasi tersebut. Jadi, krastophobia itu apa ya, Mitch? Ketakutan pada ruangan yang sempit? Sempit, yes. Anything yang sempit. Jadi, saya ada trauma dari waktu saya kecil. Dan jadi kalau saya sekarang pun, mungkin gak sekarang, tetapi waktu sebelum, saya kalau di lift, kalau lift yang tertutup sekali, terus habis itu banyak orang, itu aja saya udah mulai cemas. Saya udah langsung gak bisa nafas, saya langsung ini. Terus kalau kayak di kapal terbang yang agak kecil, terus habis itu duduk di tengah atau duduk di sini, dimana yang emang kan atapnya gak terlalu tinggi ya, itu juga udah cemas jadi merasa gak bisa nafas. Would you like to explain why you did this to me? I think it's very important that you know fear is a serious thing. We cannot laugh about the fear of somebody. But I truly believe that you can unchain fear only if you go through this fear and unchain it. And fear happens in our mind and the reaction we see in our body. So I had to bring Michelle back into the same scenery where she is facing her fear. Because fear is restricting our life. Fear is taking our freedom in life. Where fear is, there's a place for illness and disease. And if we don't understand the fear and if we don't face the fear, we will never dominate the fear. I cannot make a theoretical model about overcoming fear. I have to make them face the fear and remind them while talking to them about their strength inside of themselves, what they achieved all these days to overcome this fear because this strength is within them. If you are scared of height, I'm gonna make you jump from bungee and from the plane. Because you have to face the fear. Fear is something which is restricting your life in every way. And you're building up a wall because of an illusion. So the only way to unchain the fear is by facing the fear. And I knew that she has a claustrophobic issue. So I had to bring her inside of this and go with her, guide her to unchain her fear. So I'm pretty sure that it's not 100% gone. But after a couple of months, we're gonna do this again. So she can apply even and come out stronger until this strong information in her subconscious mind about small rooms is being overwritten through her achievements and domination of this small tight rooms. That's why. Okay. Thank you, Coach. Jadi kita dengar sendiri tadi bahwa Coach menyampaikan untuk mengatasi ketakutan itu salah satu-satunya cara adalah menghadapi ketakutan itu sendiri. Dan Michelle dalam 16 menit mungkin berasanya kayak berhari-hari, puluhan hari bahkan, tapi kemudian kalau ketakutan terus nggak akan pernah bisa menyelesaikan problem yang sedang dialami, akhirnya dia bisa keluar dari body wrap itu. Tadi kita lihat ya dalam video. Nah terakhir, ini kita lihat yang tahap paling akhir. Yang disebut dengan kalau tadi saya baca adalah the wall. Mitch boleh cerita nih soal ini. Berapa lama, berapa kilometer, dan bagaimana rasanya melalui ini. Karena saya biasa jalan kaki dua jam, itu juga rasanya tubuh lelah. Lelah setelahnya ya. Ini Michelle jalan berapa jam nih Mitch? Saya jalan 20 jam. Jadi... 10 kali lipat dari yang saya lakukan. Oke Mitch, lanjutkan. Jadi the walk ini, saya jalan dari Sanur sampai Kintamani. Itu sekitar 105 kilometer. Dan saya melakukannya dalam 20 jam. Saya mulai jam 1 siang, dan saya selesai jam 9 ya. Sorry Mitch, sebelumnya. Boleh nggak tanya, apakah Michelle pada diri sendiri ya sebelum mengikuti program ini, rajin jalan kaki? Tidak. Tidak. Wow, keren banget Mitch. Oke lanjutkan Mitch ceritanya. Ya mungkin ya seperti, saya kalau namanya, kalau rajin sih enggak ya Tante ya. Tapi kalau, maksudnya ya jalan kaki, maksudnya jalan as casual walking, yes. Tetapi definitely tidak seperti ini. Kalau, apa, waktu kita melewati the walk ini, pastinya it was mental. Definitely. Oh, physical for sure. Capai sekali, saya waktu, jadi ada checkpoint tiga, dari Sanur ke Negari, terus Negari ke Payangan, terus dari situ Payangan ke Kintamani. Nah, saya jadi ada tiga guide, ya seperti yang dilihat di foto ini, ini guide saya yang terakhir. Saya waktu awal-awal, antusiastik sekali, saya was like, yes, I can do this. Jadi dari Sanur ke Negari, saya live setengah jam. Dan itu consider cukup cepat, ya, it was quite fast, ya. Karena saya masih banyak energi, dan saya, oke, antusiastik, ya, I can do this. Nah, dari Negari ke Payangan, itu, ya, bisa dibilang paling susah. Karena saya itu jalan sekitar setengah delapan malam, sampai di Payangan sekitar jam 2 pagi. Dan saya nggak tidur sama sekali selama 20 jam, karena ya pastinya ada rasa, nggak deh, udah cepetan aja kelarin, dan juga kaki itu setelah, jam berapa ya, bisa dibilang, jam 2 pagi. Jam kelima deh ya, udah itu udah rasa, apa, belakang betis segala, udah keras, udah sakit. Dan gimana caranya untuk saya bilangin badan saya, my mind told my body, be quiet, we have to finish this, and you guys cannot complain. Jadi kayak, karena udah mulai, ya, pasti udah sakit, udah capek, pastinya. Tapi saya sangat bersyukur, waktu saya do the walk, matahari tidak terlalu terik hari itu, dan nggak hujan, dan juga nggak terlalu panas, malah cukup ada breeze. Jadi saya juga, jalannya juga nggak terlalu ditambahkan faktor-faktor tersebut. Dan pastinya udah kalau waktu di Payangan, saya sempet istirahat 30 menit, karena kakinya udah, wow, udah sakitnya nggak kira-kira. tetapi saya juga realize bahwa kalau istirahat lebih dari 30 menit, malah, malah jadi keram, malah jadi it locks up. Jadi saya, untuk mulai lagi itu lebih susah. Jadi tiap kali saya ada, saya stop sedikit, saya waktu dari Payangan to the last finish line, saya stop sekitar 2 kilometer per 2 kilometer selama 5 sampai 10 menit untuk iniin kaki, pakai counter pain, terus jalan lagi. karena kalau terlalu lama, itu akan untuk mulai lagi susah. Jadi secara fisik, the walk definitely paling susah. Dan saya bilang ke coach bahwa this is the only time I'm gonna do this, I will never do this again. and tetapi kalau secara mental and emotional, body rep paling susah. Secara mental, emotional, body rep paling susah, tapi kalau the walk ini secara fisik ya, yang sangat terasa ya, Mitz ya. Mitz rasakan dalam training ini. Nah, saya butuh explanation dari coach Naser nih. how this training connected with our life, especially the walk in coach. Yeah, the walk also. The walk is invented by the Japanese monks. They call, you can Google there, YouTube them, the name is the white monks from Kyoto. And they walk 90 days. And if they don't achieve, they have to give themselves a commitment. And if they don't achieve their goal, they have to kill themselves. They do have to do the harakiri. That means they have to kill themselves. This is the temple in Kyoto. And they do the spiritual walk. And they believe that they will achieve enlightenment by achieving this in 90 days of walking. We don't do the 90 days, but the principle is the same. That we are again, letting the mind, taking control over our physical area. And we are expanding our capacity mentally, physically, and spiritually. And also, it's the extreme situation in life where you get to know yourself. It's the extreme situation in life where you get to know your friends. It's the extreme situations in life where you get to know your partners. When the sun is shining, everybody is smiling. But then when it's extreme, you can lie to everybody, but you cannot lie to yourself. And when it gets extreme, you see where your issues are, where you try to make excuses. I had students, they asked me if they can check in in a hotel in Payangan. Only for three hours in this. That shows them a lot about their mentality and their mind when problem comes. How do you react when problem comes in life? And where do you get? And how do you expand? And how you remain calm? And how you commit to your goal? Because the goals we set in our life are not reached within one day, two days, three days. It's a marathon. And you have to learn how to motivate yourself through the whole marathon. At the beginning, like Michelle said, you're very excited. But then, a routine comes. Are you able to keep up the routine? Are you able to apply this routine and the discipline? Are you able this? Because the reward you get, this feeling you get when you reach the finish line, this confidence you get when you get in the finish line, no money can pay you this, no check can pay you this, nobody, and you achieved it. That brings your confidence in a completely different level and you are able to appreciate the small things because you're busy with yourself. No phone, no music, no this. You're completely with yourself. And how to apply these exercises in life, that's why I call it the principle of life is in life you have the same feelings. You have a long-term girl, for example, you want to become the boss of some place but you start as an assistant. So, there's a way where you have to go. You have to keep on continuing your mindset to motivate yourself. Remain calm, strengthen your system until you get to the goal. Reward yourself when you achieve the finish line so your mind is getting fed with rewards and so your mind knows, okay, I have to get this for you to get rewarded. That's why we apply these exercises always in life. too. Okay. Jadi, Coach, artinya the meaning of Kamino Ken itu adalah the principle of life? Yeah, the meaning of Kamino Ken means the fist of God, the fist of your inner God. Kamino Ken is the fist of the inner God we have inside of ourselves. So, Kamino Ken is the fist of the God we have inside ourselves. and then the principle of life means we have to apply this fist of God in our life. Okay. Mitch, congratulations sekali lagi ya bisa menyelesaikan tahapan 28 hari ini dan tadi seperti sebagaimana disampaikan oleh Coach Naser bahwa kadang-kadang kita menemukan situasi yang sangat ekstrim ketika kita melakukan suatu hal mencapai mimpi kita kadang-kadang kita begitu excited, begitu semangatnya tapi di tengah-tengah kita jadi lemah kita menjadi ragu apakah kita bisa mencapai goal itu tapi ternyata kalau kita tetap stick dengan kemauan kita dengan keinginan kita dengan mimpi kita akhirnya kita akan sampai kalau kita terus keep continue ya. Nah, itu tadi yang kita dapatkan pelajaran dari Kamino Ken training ini terima kasih Mitch sudah berbagi kepada kita semua juga Coach Naser kita akan break sejenak dengan pengumuman memberikan pertanyaan quiz buat sahabat semua yang join dari awal kali ini hadiahnya adalah dari Dauki.official ini merupakan scarf cantik yang lembut dan nyaman digunakan terima kasih Dauki pertanyaannya mudah dan nanti setelah ini saya juga akan membacakan pertanyaan-pertanyaan yang akan disampaikan kepada Coach maupun kepada Michelle pertanyaannya adalah sebutkan salah satu jenis training yang dilakukan oleh Michelle tadi kita lihat ya ada berapa ya kalau tidak salah tujuh nah salah satunya saja sebutkan nanti akan dipilih tiga orang secara random sebagai pemenang jadi nama dari training yang dilewati oleh Michelle dari minggu pertama minggu kedua minggu ketiga sampai minggu terakhir minggu keempat silahkan dijawab isi di kolom chat ya nanti segera akan diumumkan dari tim Ayu Show akan memunculkan tiga nama secara random oke kita masuk kepada pertanyaan silahkan saya mau membaca dulu pertanyaannya yang pertama yang pertama umur maksimal berapa untuk bisa ikut training ini dari Kak Yanni coach boleh dijawab maksimal usia berapa dan mungkin minimal minimalnya juga mungkin bisa bisa disampaikan silahkan coach ya minimal minimal 15-16 minimal maksimal my last my oldest student was 63 64 64 but it doesn't mean that we do the same exercises but everyone that's why it's very very custom made because I have to see the goal is not to break the person the goal is to enhance the person so with the 64 65 66 year old person I train definitely different than I train with someone who's in the early 30s so I have to always take this under consideration and that's why every age is possible it depends on the goals oke jadi sebenarnya every age is tuh umur berapapun bisa ikut tergantung kepada goalnya tujuannya untuk apa tadi kalau Michelle kita sudah dengarkan ya bagaimana dia bisa menjadi seorang yang mengatasi ketakutan-ketakutan yang ada pada dirinya termasuk kepercayaan dirinya pertanyaan berikutnya adalah Kak saya mau tanya supaya tidak putus asa dalam melakukan sesuatu yang harus kita lakukan itu latihannya harus bagaimana saya saya seringkali merasa tidak bisa ya jadi mungkin dalam kehidupan sehari-hari kita harus bagaimana coach dan saya juga adalah anak berkebutuhan khusus jadi yang bertanya ini adalah seorang anak yang memiliki spesial needs dan seringkali merasa putus asa dalam melakukan hal yang sedang dia lakukan oke coach ada saran so in order not to give up I only can give a recommendation how I do it when I'm stuck in a situation of life where I'm short about to doubt my road and want to give up because I lose my energy I lose my hope I always remember why I always remember why I started this what was the reason why I started what I started so if the why is big enough we will never stop and we will never quit but to the other answer from this brother the other question from the sister about the son I cannot say something because from the distance I can never and I would never recommend any exercise or anything if I don't see the person in front of me and then I can say I can say I don't know what to do but about the quitting I can just say always remember why you started something and if the why is big enough you never quit something Christine menjawab ya yang pertama harus dipahami adalah kenapa Christine memulai project tersebut memulai mimpi itu dan kalau Christine tahu betul apa alasannya pasti Christine tidak akan pernah berhenti sampai mimpi itu terjadi thank you coach boleh kita sejenak menyapa terlebih dahulu Bapak BTP yang ada bersama kita di sini halo Pak BTP apa kabar mudah-mudahan dalam keadaan sehat boleh Pak BTP kasih komen mengenai program ini kami noken ini karena Pak BTP juga banyak sekali mengalami kehidupan dan bisa melampaui dan dari jatuh bangun dan bangun terus silahkan Pak BTP wah jujur aja saya salut sama Michelle saya belum tentu bisa lewatin tapi ya saya mau sampaikan pertama ini tentu bisa dilewatin kalau kita punya keyakinan yang kita alamin sulit ini kita ada harapan di depan saya lihat Michelle kan yakin banget program ini akan memberikan kebaikan kepada dia jadi saya saya selalu percaya orang bisa menjalani masa paling sulit itu karena dia yakin setelah itu ada hal yang baik buat dia nah itu yang penting jadi orang harus ada harapan itu yang yang sering dia alamin dari semua orang gitu ya ya pertama tentu kita siakin program ini bermanfaat akan memberikan keuntungan yang lebih makanya bisa sesusah apapun dia tahu bahwa ini tidak akan membuat dia hancur atau menyakiti dia tapi ini semua untuk kebaikan dia nah saya kira itu kalau enggak orang bisa kabur sama kayak kita hidup juga kadang pengalaman saya selama hidup ini saya yakin apapun kesulitan yang menurut orang penderitaan itu terjadi atas si izin Allah nah kalau atas si izin Allah saya milik Allah maka tentu Tuhan memberikan yang terbaik buat saya makanya saya mau jalani dengan baik karena saya yakin ini datangnya dari Tuhan tanpa si izin Tuhan enggak mungkin hal ini terjadi kepada saya nah itu yang bisa saya sharingkan nah terima kasih dia mesti percaya sama coachnya Pak iya mesti percaya bahwa programnya bermanfaat percaya pada program ini bermanfaat jika orang yang menganggap program ini enggak bermanfaat ya enggak usah ikut ikut pasti gagal karena kita enggak yakin kan jadi kalau kita yakin bermanfaat sesusah apapun kita jalanin dan kita juga percaya kan enggak mungkin si nasir aneh-ene sakitah kan enggak kan dia udah diukur terukur program ini saya kira itu terima kasih Pak BTP untuk komennya bermanfaat sekali buat kita bagaimana tadi Pak BTP mengatakan bahwa yang penting adalah punya keyakinan dan percaya kepada Tuhan bahwa apa yang diberikan oleh Tuhan itu adalah yang terbaik untuk kita termasuk juga Michelle percaya kepada coachnya bahwa apa yang disampaikan oleh coachnya itu adalah yang terbaik untuk hidupnya Michelle thank you Pak BTP sekali lagi dan sudah join IUSHO sore hari ini saya ingin mendapatkan take home messages dari coach untuk viewers tapi sebelumnya Michelle boleh sampaikan kepada kita semua Michelle sekarang merasa menjadi Michelle yang seperti apa setelah dua minggu menyelesaikan training ini dan apakah Michelle masih dipantau terus oleh coach Naser kalau toh iya sampai kapan Mitch karena pada akhirnya kita harus bertanggung jawab pada diri kita sendiri silahkan Mitch sebelum kepada coach Naser setelah programnya gimana pun setiap program saya merasa saya merasa ada a difference ya pastinya saya jauh seperti tadi sempat bilang kalau saya itu orang yang panikan dalam situasi apa anything that's challenging jadi saya belajar untuk kalau saya di situasi dan waktu saya disini jujur saya di bubble ya karena gak bisa keluar emang di jadi terus gak ada HP buat 14 hari dan lain-lain jadi saya itu benar-benar protected in a bubble living in a bubble jadi waktu setelah programnya saya itu harus adaptasi balik kepada reality to the real world dengan informasi furlough HP Whatsapp Instagram everything macem-macem dan itu yang saya menggunakan tools dan knowledge yang saya dapatkan dari coach bagaimana mengatasi semua itu jadi saya tetap melakukan meditasi pagi-pagi setelah bangun saya meditasi itu untuk dan sebelum tidur pun saya meditasi setelah saya matiin HP karena untuk detox informasi-informasi dari hari itu dan pas pagi-pagi saya meditasi untuk prepare myself for the day nah jadi saya menggunakan tools-tools tersebut dan kalau saya ada masalah di kantor atau dengan apa di relationship atau dengan keluarga atau dan lain-lain itu yang saya saya selalu menginikan lagi oke tools dan knowledge yang saya belajar dari coach dan intinya adalah untuk stay calm to stay calm karena jadi kita juga bisa mikir lebih jernih saya bisa dibilang I guess aku lebih pede terlihat Mitch lebih cantik lagi terima kasih saya waktu program saya turun 7 kilo 7 kilo dalam 28 hari terus selama 2 minggu ini sebelum saya datang saya turun 3 kilo lagi jadi sudah 10 luar biasa Mitch itu karena kesadaran ya kesadaran dan hasil dari training yang dilalui oke Mitch karena sudah create habit tersebut itu juga oke oke mudah-mudahan habit itu terus ada ya Mitch karena akan membentuk karakter baru yang lebih baik pastinya coach your takeaway message for our viewers today please my takeaway message for our viewers is seek for happiness not for money first try to be happy and then the money will come from itself this is my takeaway message thank you very much singkat jelas yang terpenting menurut coach adalah cari kebahagiaan kita nanti dari situ uang akan datang jadi jangan cari duit dulu itu juga yang saya rasakan dan saya alami thank you coach dan untuk sahabat Ayu sahabat coach Naser dan juga Michelle yang join pada sore hari ini atau pada hari ini terima kasih kehadirannya mudah-mudahan banyak manfaat yang kita dapatkan saya pun juga sudah banyak catatan dan menjadi semangat untuk melakukan habit yang baik kembali bisa juga melalui meditasi kalau dalam Islam biasanya kita bersikir di pagi hari pada saat sholat subuh bisa juga dengan memulai olahraga karena eksersis menjadi penting kita lihat tadi ada tiga pilar utama yaitu melatih mental kita melatih fisik kita dan satu lagi melatih juga spiritualisme kita sahabat Ayu akhirnya kita sudah melihat seluruh rangkaian dari program Kaminoken Training dari Coach Naser Bali Indonesia dengan studentnya Michelle Chaya Dikarta kita melihat sendiri bagaimana hasilnya dan tentu kita ikut bahagia untuk Michelle berhasil mengatasi semua ketakutannya mengatasi semua keraguannya dan menemukan kembali kepercayaan dirinya kita bisa lihat tadi ya waktu body wrap bagaimana dia bisa mengatasi dari ketakutan pada kesempitan atau disebut dengan klastophobia dan issue overweight berhasil menurunkan berat badan sebanyak 7 kilo ditambah 3 kilogram lagi dan itu semua dilakukan atas dasar refleksi diri yang berhasil dia lakukan nah mudah-mudahan kita semua juga bisa mencapai keberhasilan dan pesan yang paling saya ingat dari Coach Naser adalah miliki keteguhan hati kemauan dan disiplin continue terus melakukan sampai kita mencapai tujuan kita sampai jumpa di Puja Sukses Hai Nyadi Ayu Shor Friday Twit Ayu Shor Hai Nyadi Ayu Shor Friday Twit Ayu Shor Friday Twit Ayu Shor Ayu Shor Ayu Shor лично Ayu Shor Say Yeu Ayu Shor